Teman-teman, kalian kalau makan bubur, tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Nah ngomong-ngomong tentang bubur, pernah nggak sih kalian makan bubur yang nggak panas tapi juga nggak dingin? Ya kayak suam-suam kuku gitu. Pasti rasanya nggak enak kan? Biasanya kita lebih suka bubur yang panas, kalau nggak ya kita taruh di kulkas biar dingin sekalian. Karena bubur yang suam-suam kuku gitu bikin kita agak mual. Nah tau nggak kalau Tuhan juga bilang kalau kondisi suam-suam kuku ini bisa terjadi di gerejanya. Kadang gereja bisa jadi cuma ikut arus aja dan nggak punya semangat lagi buat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan mau kita benar-benar peduli sama orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih. Bukan malah nggak peduli atau cuek aja. Dia pengen kita produktif dan nggak terjebak di zona nyaman kita sendiri. Yang bikin kita cuma nikmatin hidup tanpa peduli sama sekitar. Tau nggak, iblis tuh nggak perlu usaha keras buat ngehancurin hidup kita. Dia cuma perlu bikin kita nyaman aja, biar kita ngerasa semuanya baik-baik aja. Coba lihat kisah Daud. Dia jatuh dalam dosa karena terlalu nyaman. Setelah perang, ia milih santai di istana raja. Sampai akhirnya, pikiran jahat menguasai dirinya dan bikin dia jatuh dalam dosa. Kalau kita keluar dari zona Allah dan milih hidup di zona nyaman kita sendiri, kita bisa kehilangan arah, kayak Daud. Di zaman sekarang, kita ditawarin banyak dengan kenyamanan hidup. Tapi kita harus sadar, kalau Tuhan mau hidup kita selalu semangat untuk melakukan kendaknya. Kita harus punya semangat buat bertindak dan membawa lebih banyak orang ke kerajaan Allah. Jadi, kalau hari ini kita masih diberi kehidupan, yuk kita pakai waktu ini dengan baik buat menangkan jiwa bagi Tuhan. Jangan biarin hati, roh, dan pikiran kita jadi som-som kuku. Semangat ya! Terima kasih telah menonton!